Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Admi di channel trading saham Channel membahas tentang saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini, kita akan membahas dari komentar subscriber kami Ini dari Gavin Pasal 1000, sekitar 13 jam yang lupa Titip saham Indie Kita akan membahas mengenai dari saham Indie Dengan tema seperti ini Bahwa, oh gini ternyata Mereka efek bursa karbon, saham Indie kena efek Dan gini strategi di sahamnya untuk besok ini Seperti itu Kita membahas mengenai dari bursa karbon Topik kita kali ini kita dapatkan Infonya itu dari sini Dari bisnis.com bahwa benarkah saham Andaro dan Indie Bakal diuntungkan dari bursa karbon Ya, memang betul ya teman-teman ya Betul Kok bisa betul? Apa sih min bursa karbon itu apa? Ya, bursa karbon itu adalah Yang saya ketahui ya Mungkin kalau misalkan salah Kalian bisa diperbaiki Jadi untuk bursa karbon itu adalah Wadah yang menaungi atau Yang berperan untuk mengurangi gas karbon Perusahaan-perusahaan yang notabene Dia itu karbon dioksidon itu sangat besar Ya, atau pembuangan gas emisinya itu sangat besar Nah ini seperti kayak Indie, Batu Barat, dan lain sebagainya Itu kan kalau misalkan Untuk mengadakan alat ya Alat untuk penyaringan karbon dioksidon ini akan mahal Nah ini bursa itu menanggulangi hal itu semua Ya, untuk apa? Apabila perusahaan ini ya Apa namanya Untuk mengadakan alat itu Itu mahal itu bisa Ditanggulangi oleh bursa karbon ini Ya, gunanya untuk Apa namanya Membantu perusahaan-perusahaan yang Apa namanya Itu Karena Yang pembuangan untuk karbon Paling banyak itu bisa tertanggulangi Ya Kita cari efek rumah kaca Nah, dengan demikian Kenapa kok saham Indie itu bisa terbang Ya itu Oke, kita akan bahas Mengenai dari saham Indie ini Dari laporan keuangan Ya, nanti kita akan tahu Ya, kenapa kok saham Indie ini sangat prospektif Kedepannya Indie, PTP, dan lain sebagainya Dia akan kena Ya Kalau kita lihat dari sisi finansialnya Dari saham Indie ini Ya Ini Ya, Indie ini Di kuartal kedua Itu Penjualannya Menurun Dibandingkan tahun kemarin Yang diperoleh sekitar 28,7 triliun Ya, tahun ini cuma 25,1 triliun Ya Ini Dan operasi Beban operasionalnya Ya Ini juga menurun Ya Nah, ini Ini akan adanya Bursa karbon Kemungkinan ya Beban operasional juga Bisa Menurun Ya Karena apa? Karena dengan adanya itu Kita bisa Ter Atasi Ya Mengenai dari emisi karbon Atau efek rumah kaca ini Ya Net income-nya bagaimana Mengenai dari Saham Indie ini Ini juga menurun Dibandingkan tahun kemarin Yang Notabene Tahun kemarin itu Sektor Energi Itu Masih Jaya-jaya Ya Cuman kalau kita Tarik dari tahun 2001 Ini masih untung kok Ya Nih ya Ini keuntungan Di saham Indie itu Pada Tahun ini Atau kuartal ini Itu 1,3 triliun Ya Irony persennya bagaimana Min? Masih cukup bagus Ya Seperti itu Nah Kita fokus dari PI ratio 3,7 Ini 2,0 Ini 21 19,5 Ya Ini PI ratio-nya Ya PBV-nya bagaimana Masih murah Ya Untuk saham Indie ini Ya 0,5 0,8 0,7 0,3 Return asset Dan equity-nya juga Masih oke kok Nah Next Kita ke Fundamental Atau prestasi Di saham Indie ini Ya Dia masuk di LG 45 CU juga masuk Isu juga masuk IDX 10 juga masuk Dan Saham Indie Ini adalah Tipe saham Untuk swing Dan juga untuk invest Kenapa Min? Karena Volatilitasnya itu kecil Volumenya cukup gede Dan nilai transaksinya Cukup gede Ya Ini Kita bisa cermati Di transaksi Di saham Indie ini Juga Didominasi oleh Para investor Retail Dan juga Investor Yang tujuannya Untuk Jangka panjang Atau untuk Swing trading Ya Ini Ya Kalian bisa cermati Ya Seperti itu Dan dari asingnya Bagaimana Mengenai hal itu Ya Kemarin Saham Indie ini Sempat terbang ya 9,75 Atas Ya Kejadian Tadi Ya Efek Rumah karbon Biasanya Ketika sudah mengerti Dan lain sebagainya Ini dimanfaatkan oleh asing Untuk menarik itu Ya Loh Kok bisa masuk Min? Ya Biasanya Ketika Ada kabar Anget nih Mereka itu sudah tahu Ya Sudah tahu Berita ini mau publish Dan lain sebagainya Ya Dia harus Masuk Biasanya Para retail Yang lain sebagainya Itu ikut-ikutan Ya Banyak yang FOMO Ini adalah strategi Dari asing Ya Padahal asing itu Sudah masuk Di harga Rp. 2100 Ya ini ya Di harga Rp. 2000an lah Terus dinaikkan Ke Rp. 2240 Ini sejumlah Rp. 24 juta Loh kemarin ya Banyaknya Enggak Saham ini Langsung naik Menjadi 9,75% Ya Ini Ya Dengan adanya Bursa karbon Kayak Batubara Indi ini Kena dampaknya Dampak positif Ya Seperti itu Bagi perusahaannya Nanti perusahaannya itu Apa Net income nya Juga ikut bertambah Itu sih Nanti bagi Davidnya juga ikut tinggi Ya Seperti itu Karena tertolong Mengenai dari Bursa karbon Nah Kalau kita cermati Mengenai Dari Saham Indi ini ya Ini yang masuk itu Siapa Ya Kemarin Di Bulan Di tanggal 20 Ya Maaf Tanggal 19 Ya Yang masuk Paling banyak itu Adalah AK BB CC PD Y COD SG MG Ya Ini yang meramaikan Saham Indi kemarin Ya Ini ditarik Para Para Skelper Ini Nah Dayang jualan itu LG GR Aset JP Y U A O N I RO B K Ya Ini LG ini Dia sudah Mengerti Bahwa Ada sentimen Positif Di saham Indi ini ya Jadi mereka Harus jualan dulu Nah Oke Kita ke strategi Bagaimana Mengenai strategi Dari saham Indi ini Ya Saham Indi ini Ini adalah Tipe Saham Siklikal Apa itu Siklikal Siklikal itu Adalah Antara Support Dan juga Resistennya itu Selalu bertemu Ya Jadi untuk kalian Yang swing Satu tahun Ini ya Bisa naik Cukup tinggi Ya Seperti itu Ya Ini strateginya Ya Untuk para investor Ya Kalian punya Dana besar Tidak mau trading Kalian punya Usaha real Ya silahkan Kalian bisa masuk Di saham Saham Seperti ini Ya Seperti itu Oke Saham ini Ini Indi ini Itu Masih Trendnya itu Masih Uptrend Ya Dan Saham ini Dia sudah Melantai Di bursa Sudah 10 tahun Lebih ya Jadi sudah Mengerti Karakternya Dan ini Bisa Kalian Simpan Oke Bagaimana Untuk strateginya Ya Seperti itu Kita Ke Swing Dia juga Untuk invest Dulu Setelah invest Nanti kita Akan Ke Swing Ya Untuk yang invest Kalian bisa Tunggu dulu Dia koreksi Ya Kalau kalian pengen Tidak sabar Namun silahkan Bisa masuk Ya Di harga 2.222 Ya Sekitar 10% Saja Nanti ketika Turun lagi Kalian bisa masuk Di harga 2.445 Dan juga 30% Nanti Sisanya 80% Di harga 2003 Ya Di harga 2.000 situ Saja Nanti tinggal di haul Saja Untuk targetnya Ada berapa Untuk jangka pendek Ya Nantikan otomatis Ketika kalian dapat nih Dari saham sini Kalian nanti bisa jualan Kalau kalian gak sabar Di harga 2.165 Dan juga Di harga 2.432 Dan untuk jangka panjangnya Ada di harga 2.790an Ya Mengenai dari saham Indi ini Ya Seperti itu Dan untuk yang Suwing-suwing Bagaimana Amin Ya Ini Kalau untuk Di trading Ini kurang menarik Ya Kalau ada momentum Yang tarikannya Kanjeng kayak gini Ya No problem Gak masalah Kalian bisa ikuti saja Ya Atau kalian bisa Scalpingan nih Di harga 2.285 Ya Namun untuk stop lossnya Ada di harga 2.194 Ya Jadi seperti itu Maka naik Ya Kalian bisa buang kok Di harga 2.265 Dan juga Di harga 2.281 Ya Untuk sifatnya Suwing-suwing pendek 2 hari Atau 3 hari Seperti itu Syukur-syukur ya Bisa 1 hari Kalian bisa clear Ya Seperti itu Karena ini Sahamnya volume itu kecil Seperti itu Ya Baik mungkin itu saja Penjelasan dari Kami Ya Terima kasih juga Bagi para sahabat Kami yang Akhirnya Portofolio kalian itu Bisa ikut terus Mohon maaf juga Bagi para sahabat Kami Yang Sudah Ngantri Ya Sejak 11 bulan Yang lalu Ya Masuk di grup kami Namun Mohon maaf ya Yang Sudah ngantri Sejak 11 bulan yang lalu Ya Akhirnya Portofolio kalian itu Bisa ikut terus Dan ini hasil Ketirat tim kami ya Di bulan Agustus kemarin Kita Rekomenaskan Ada 66 Stock Yang profitnya Ada 49 Holdin itu Satu Stock lossnya itu 16 Jadi win rate Sekitar 74% Ya Bagaimana cara gabungnya Ini trading Sam ini Diklik Nanti kalian akan muncul Menu seperti ini Dan nanti kalian tinggal Pencet tombol gabung Dan nanti kalian pilih Rekomenasi cuan besok Seharga 374.000 per bulan Yang ini Kenapa aku pilih itu Karena kami akan Rekomenaskan Saham yang Pasti cuan untuk besok Sekitar 1 Sampai 8 Limiten Ya Seperti itu Dan untuk kalian yang Kesulitan untuk masuk Di grup youtube Kita juga ada Informasi terkini Ya Ada di grup telegram Deskripsi di bawah ini Ya Ini di klik saja Nanti akan keluar Grup telegram Ini di klik saja Nanti kalian bisa Masuk di Level 1 Ya Seperti itu Apa bedanya Menantara grup telegram Dan juga grup youtube Sama saja Cuma valuasinya Lebih murah Di telegram Karena kami baru bikin Sekitar 1 bulan yang lalu Atas masukan dari September kami Ya Dan kalian yang ingin Masuk di Kelas kami Ya Kelas investor pula Ini tanggal 25 September Ya Nanti kliknya ada di mana Di sini Grup telegram ini Di klik Nanti kalian akan masuk Di menu Kelas Investor Pemula Ya Kelas ini Kami pinta untuk kalian Yang mungkin bukan dari Praktis keuangan Bukan dari akademis ekonomi Kalian itu Los terus Silahkan kalian bisa masuk Ya Menurut saja Saya dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati